Disebut Nuh, Ibraninya disebut Noah. Pada masa zaman Nuh, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang mengikut padanya, selamat. Yang lain tentang gelam, banjir besar. Disebut Noah, peristiwanya sama, terjadi banjir besar. Saya membaca juga kitab Bawiswa Purana. Nah ini kitab yang diakrabi saudara kita penganut agama Hindu. Kitab Bawiswa Purana itu kitab suci. Menyebut tokoh juga yang namanya Manu. Tidak disebut Nuh, tapi Manu. Makanya, Manu dalam kitab Bawiswa Purana, itu juga diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, selamat. Yang tidak, tanggelam. Itu menandakan ada semacam kode, kode-kode yang Allah ingin sampaikan. Seakan-akan, ini bukan hujah Quran saja. Tapi kitab mereka, meskipun sudah dipalsukan, ini sistem yang tidak bisa dihapus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang berbahagia Alhamdulillah, Bapak Dasubuh ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersuwa dengan saudara-saudara yang ada di Denpasar ini sebagai bagian dari safari dakwah saya selama dua hari mudah-mudahan kehadiran kita dalam kajian tafsir pagi yang amat bahagia ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT Saudara-saudara, kalau kita semakin akrab dengan Al-Quran, kita akan semakin takjub atas apa yang Allah telah wahyukan melalui kitab yang telah dibawa oleh khutaman Nabi ini Allah SWT, sebagaimana yang saya kutip dari surah Al-Baqarah ayat 129 ini amat penting untuk dipahami bersama karena ayat ini merupakan sebuah ayat yang mengabadikan doa dari dua orang yang tentu saja kita kenal kenapa kita kenal? karena dua orang ini ternyata namanya disebutkan dalam tiga agama samawi dan dua orang ini mengucapkan doanya dengan ungkapan yang penuh kerinduan dan harapan yang amat tinggi saya akan uraikan satu kata-satu kata supaya kita paham betul mengenai maksudnya ayat ini diawali dengan ungkapan Rabbana kalau diterjemahkan secara harfiah itu artunya Tuhan kami atau secara lebih sempurna diartikan wahai Tuhan kami siapa yang dimaksud istilah kami disini ayat ini tentu saja ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya sehingga muncul ungkapan wahai Tuhan kami kami disini ternyata merujuk pada dua pribadi kalau membaca berdasarkan ayat-ayat sebelumnya yakni merujuk pada pertama Ibrahim dan yang kedua merujuk pada Ismail tatkala berkaitan dengan pembangunan Kaabah dan tentu saja kita harus membaca pada ayat-ayat sebelumnya itu merujuk pada dua orang Ibrahim dan Ismail bicara mengenai Rabbana saja ini kita sudah semakin takjub kenapa? karena kita dibukakan semacam melembaran sejarah yang amat panjang kalau disebutkan dua nama yang merujuk pada Ibrahim dan Ismail kita harus tahu siapa itu Ibrahim dan siapa itu Ismail Ibrahim tentu saja kita akrab penyebutan nama itu ketika kita menjalankan sholat baik fardhu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah sehingga kita baca sholawat Ibrahimiyah itu dalam takhiyat kita Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirin berarti itu mengabadikan nama Ibrahim dalam setiap sholat kita tetapi siapa itu Ibrahim kita kenal dalam tradisi Islam dia disebut dengan Abu'l-Ambiyah bapaknya para nabi itu dalam tradisi Islam dalam tradisi penganut agama samawi yang sebelumnya yang menerima kitab ta'orat yakni nabi Musa ternyata beliau disebut dengan ungkapan ini bukan bahasa Jawa ya ini bahasa Ibrani jadi bahasa Ibrani menyebutnya bapaknya orang-orang beriman makanya ketika saudara kita yang ada di sana di Israel sana yang menganut agama yang lama agama Yahudi mereka menyebut Ibrahim itu dengan ungkapan Abraham Avinu alif hassalam yakni Ibrahim bapak kami semoga damai sejahtera tercurah atasnya kalau kita menyebut Ibrahim alaihissalam mereka menyebut Abraham Avinu alif hassalam ini nampaknya kenangan abadi nama Ibrahim tidak pernah lekang oleh sejarah terus dikumandangkan nama Ibrahim bahkan mereka pun hampir tidak pernah sehari minimal tiga kali menyebut nama Ibrahim kita berapa kali menyebut nama Ibrahim dalam sholat kita kalau mereka tiga kali menyebut nama Ibrahim ketika menjalankan selotah apa itu selotah? kalau kita menyebutnya sholat mereka menyebutnya sholat dalam sholat kita ada iqamah ada ruku' ada sujud dalam selotah mereka ada eqamah ada raka ada histahafah histahafah itu sama dengan sujud tapi kalau kita sistemnya paket berdiri ruku' sujud itu satu paket mereka itu bisa milih bisa eqamah saja bisa raka ruku' raka' saja atau langsung histahafah tergantung dari ajaran yang mereka inginkan tidak ada paket tapi tatkala eqamah apa yang diucapkan dalam selotah itu mereka berkata nah itu bahasa ibrani kira-kira begitu belum pernah dengar bahasa ibrani nah kayak begitu bahasa ibrani jadi bahasa ibrani itu ada kemiripan bunyi kalau kita dengar contohnya tadi disebut Eloheye Abraham itu artinya ilahu ibrahim kalau bahasa arabnya velohey ishaq Tuhannya ishaq ilahu ishaq velohey ya'akov Tuhannya ya'akov jadi nama ibrahim disebut bayangkan meskipun mereka itu menganut agama yang sudah out of date jadi sudah tidak berlaku lagi tapi nama ibrahim tetap mereka kumandangkan kita sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya justru mengabadikan nama ibrahim dalam ritual solat kita ilah ya'umil qiyam berarti begitu dahsyatnya ibrahim sebagai manusia yang pernah lahir di muka bumi ini dan al-quran menyebutkan berapa kali dalam penyebutan nama ibrahim insyaallah beliau dalam al-quran itu disebut tidak kurang dari dan tidak lebih 69 kali disebut nama ibrahim selain ibrahim juga disebutkan ismail dalam ayat ini makanya yang berdoa itu wahai Tuhan kami kami disitu merujuk pada ibrahim dan ismail nah ketika bicara ismail ini lebih dahsyat lagi kenapa saya terkatakan lebih dahsyat karena nama ismail juga abadi dalam tiga agama baik yang muslim yang islam dalam kitab quran maupun yang kristen dalam kitab bible atau al-kitab maupun yang yahudi yang menganut ajaran kitab taurat nama ismail abadi dalam tiga kitab yang sampai hari ini kita bisa baca meskipun kita tahu taurat itu sudah dipalsukan meskipun kita tahu kitab bible kitab injil sudah dipalsukan tetapi nama ismail tidak pernah terhapus dari kitab mereka coba bayangkan itu berarti Allah menjaga itu kalau Allah sendiri tidak menjaga pasti sudah terhapus nama itu tapi justru meskipun sudah kwe 1 kwe 2 kwe 3 tidak ori nama ismail tetap abadi dalam kitab mereka di dalam al-quran nama ismail itu tercantum tidak lebih dan tidak kurang 12 kali nama ismail sedangkan jumlah putra ismail di dalam kitab mereka tercantum ada 12 nama dari putra-putra ismail dan ibunya ismail yakni bernama sayidah hajar tercantum tidak kurang tidak lebih dalam kitab taurat itu sampai hari ini kalau di komputer tercantum berapa kali 12 kali sedangkan anaknya ismail yang disebutkan 12 orang itu ada dedan ada yitro ada kemudian kedar ada nebayot kalau bahasa arabnya nabi kalau bahasa arabnya kedar itu khaydar itu semua disebutkan 12 orang yang nama kedar berapa kali disebut dalam kitab mereka sampai hari ini kalau di komputer namanya itu tidak kurang tidak lebih disebut 12 kali kenapa ada sistem yang sama lalu apa hubungannya antara ismail hajar dan kedar disebut jumlahnya sama persis karena dari 3 orang ini nanti akan memunculkan yang namanya muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dalam al-quran nama ismail disebut 12 kali nama hajar disebut 12 kali dalam kitab mereka nama kedar disebut 12 kali dalam kitab mereka dan nama ismail sampai kepada noh disebutkan ismail ben avraham ben terah ben nahor ben seruk ben raung ben pelek ben ewer ben syela ben arpaksad ben sam ben noah berapa kali disebut generasi 12 generasi tercantum dalam kitab apa kitab mereka sendiri itu menandakan ada semacam kode kode-kode yang Allah ingin sampaikan seakan-akan ini bukan hujah quran saja tapi kitab mereka meskipun sudah dipalsukan ini sistem yang tidak bisa dihapus kenapa sampai seperti ini sebab nanti ini ada kaitannya dengan siapa yang berdoa dan apa doanya wahai Tuhan kami waba'at fihim rabbana waba'at fihim wahai Tuhan kami utuslah kepada mereka fihim dari antara mereka rasulan seorang rasul ayat ini tidak bicara rasul rasul tapi bicara rasulan seorang rasul saja siapa yang dimaksud rasulan disini tidak disebut nama tapi hanya disebutkan satu person saja satu person namanya siapa tidak diungkapkan rasulan ini berasal dari minhum dari siapa dari benih ibrahim melalui ismail jadi yang berdoa itu ibrahim dan ismail yang berdoa itu meminta seorang rasul ini lahir dari benih ibrahim melalui ismail ini aneh ayat betul-betul luar biasa orang yang sudah kita kenal ibrahim dan ismail sampai-sampai meminta kepada Allah agar rasul yang akan datang ini berasal dari benihnya sendiri melalui putranya yang bernama ismail kenapa sampai seperti ini karena dengan ungkapan rasulan itu akan membuktikan nanti rasul itu membacakan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan akan mengajarkan alkitab dan akan menyucikan kalau bahasa indonesianya diartikan menyucikan dari kesyirikan anehnya saudara-saudara istilah yuzakihim yang tahu komputerisasi bisa mengecek yuzakihim itu disandarkan kepada siapa ternyata istilah yuzakihim tidak pernah disandarkan kepada siapapun kecuali kepada satu orang yang disebut rasul itu yakni kepada khotaman nabi'in tidak pernah ditujukan kepada siapapun jadi rugi sekali kalau kita tidak memahami ayat ini secara paripurna ayat ini luar biasa ini doa dari dua orang manusia luar biasa Ibrahim dan Ismail yang merindukan mengharapkan munculnya seorang rasul dari benih mereka yang tugasnya nanti itu secara spesifik adalah yuzakihim untuk menyucikan mereka ternyata tidak pernah disandarkan kepada siapapun kecuali hanya khotaman nabi'in kenapa sampai seperti ini doanya dan seakan-akan meskipun namanya tidak disebut secara konkret langsung tetapi Ibrahim seakan-akan tahu bahwa ini merujuk pada satu orang yang amat luar biasa kenapa bisa seperti ini ingat Allah mengabadikan adanya sebuah perjanjian perjanjian ini bukan perjanjian biasa tapi perjanjian luar biasa perjanjian luar biasanya adalah yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah memberikan informasi kepada kita dan dan ingatlah tatkala Allah mengambil perjanjian yang agung bersama seluruh nabi-nabi bersifat kuliah di sini nabi-nabi tidak ada satupun nabi yang tidak diikat dalam perjanjian ini jadi nabi-nabi diikat oleh Allah dalam perjanjian yang agung perjanjian yang agung itu berkaitan dengan apa sampai-sampai Allah mengikat perjanjian itu dengan seluruh nabi-nabi dan tidak ada satupun yang tidak diikat dengan itu apa isinya ternyata isinya kelak bila datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padat kalian maka wajib bagi kalian wahai nabi-nabi untuk beriman kepadanya dan menolongnya siapa yang dimaksud tidak lain kecuali khataman nabi-yin jadi ada satu orang yang tidak diikat dalam perjanjian itu tetapi dia adalah isi dari perjanjian itu sendiri itulah sebabnya tidak salah bila ketika Ibrahim lahir di muka bumi Ismail lahir di muka bumi berdoa seperti ini karena mengenang apa yang dulu diikat dalam perjanjian di alam malakut jadi di alam malakut Allah sudah mengikat perjanjian dengan para nabinya dan dan itu kemudian diutarakan kembali diulang kembali tatkala mereka berdakwah kepada umatnya pada zamannya meskipun tidak disebut nama tetapi orang yang dimaksud tidak ada yang lain kecuali dia yakni khataman nabi-yin muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini lebih konkret lagi di dalam surat asof surat 61 ayat yang ke-6 ada doa yang diucapkan oleh isa alaihi wasallam isa al-masih di dalam al-quran disebut dengan nama itu tapi kita tahu isa al-masih itu adalah nabi terakhir isa al-masih itu nabi terakhir nabi terakhir dari kalangan bani israel setelah beliau tidak diutus nabi lagi dari kalangan mereka itulah sebabnya Allah mengabadikan lagi sekali lagi mengabadikan apa yang dikatakan oleh nabi isa kalau kita berdasarkan al-quran menyebut beliau dengan nama isa al-masih sedangkan saudara kita yang nasrani itu menyebutnya kalau yang versi barat dengan sebutan yesus kristus bahasa yunaninya tapi kalau bahasa suryani nabi isa itu tidak mengucapkan dalam bahasa inggris tidak mengucapkan dalam bahasa jerman tidak mengucapkan dalam bahasa yunani dia berbicara dalam bahasa suryani itu kalau kita belajar kitab al-milal wal-michal tulisan astahrastani disebutkan itu bahwa kitab injil itu ditulis dalam bahasa suryani nah apa dalam bahasa suryainya dia disebut dalam teks suryani dia disebut begini kalau arabnya disebut isa al-masih sedangkan bahasa suryani menyebutnya iso de-mesih breh david breh abraham keturunan daud keturunan ibrahim jadi beliau disebut dengan nama isa al-masih sama dengan nama suryaininya tidak ada hubungan dengan isus kristus tapi kenapa kok menjadi isus kristus itu semakin agama keluar dari jalurnya semakin melenceng menyimpang sehingga keasliannya kurang bisa dipertanggungjawabkan tapi kalau dalam bahasa suryainya dia disebut iso de-mesih mirip dengan nama arabnya isa al-masih jadi ini dokumen ini begini apalagi kita bicara mengenai quran sama seperti disini mungkin ada yang dari suku jawa ada yang dari suku madura coba perhatikan kalau namanya pintu dalam bahasa jawa itu menyebutnya lawang kalau madura menyebutnya labeng betul tidak lawang dan labeng itu apakah maksudnya beda sama yang satu bahasa jawa yang satu bahasa madura itu menunjukkan jawa madura itu induk bahasanya satu dulu sama dengan bahasa ibrani suryani arab maka bahasa arab ada istilah sholat 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 kita menyebut sholat mereka bahasa suryani menyebut slota ini bahasa arabnya namanya kursi bahasa ibraninya kishe ini bahasa arabnya namanya yat mereka menyebutnya yat ini bahasa arabnya namanya ross mereka menyebutnya resh jadi kalau ini satu induk mesti ada kemiripan maka tidak salah bila nama isa al-masih suryaninya menyebut iso demesikho nah dengan demikian apa yang dikatakan dalam quran itu dan ingatlah tatkala isa putra mariam berkata kepada bani israel ini rasul allah ilaikum dalam teks yang terakhir dia mengabarkan apa dan aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian wahai bani israel akan datangnya seorang rasul ingat itu seorang rasul sama seperti ucapan nabi ibrahim rasul tapi ditegaskan lebih konkret yang namanya ahmad jadi kenapa isa sampai bicara seperti itu menyebut dengan ungkapan rasul sekaligus namanya karena beliau mengingat kembali apa yang dulu dalam perjanjian para nabi itu mengenai datangnya seorang rasul yang utama yang amat utama jadi ini kenangan abadi di alam malakut ketika mereka berdakwah di muka bumi maka mereka menyebutkannya ini orang yang amat mulia jadi saudara-saudara kita menjadi pengikut nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan merasa minder kita ini umat dari nabi yang amat mulia nabi kita ini lebih mulia dibanding nabi-nabi sebelumnya nabi-nabi sebelumnya diikat dalam satu perjanjian agung sementara nabi kita isi dari perjanjian agung itu sendiri maka sudah sepatutnya kita bahagia kita berbangga tidak perlu merasa minder tapi harus dibarengi dengan kualitas sebab kalau kita tidak membaringi diri kita dengan kualitas kita akan dicemoh-ohkan orang justru kita merasa malu kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mulia di hadapan seluruh nabi-nabi tapi kalau kita menjadi umatnya justru tidak meningkatkan potensi diri kita kita merasa malu kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pelajaran penting yang harus dipahami coba bayangkan abul ambiya saja ibrahim itu artinya bapaknya para nabi itu tidak sedahsyat nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam apa buktinya dalam al-quran ibrahim itu disapa dengan cara langsung oleh Allah sallallahu alaihi wasallam tapi Allah menyapa nabi kita dengan cara menyapa tidak langsung saya ambil contoh saja Adam bagaimana Allah menyapa Adam ya Adam uskun anta wazawjukal jannah wahai Adam tinggallah engkau di bumi di surga bersama pasangan wahai Adam tinggallah engkau di surga bersama pasangan Allah menyapa dengan ungkapan langsung kepada Nuh juga sama ya Nuh innahu laisa min ahli wahai Nuh sesungguhnya dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan dalam bakhtera ada satu anaknya nabi Nuh yang tidak mau masuk ke dalam bakhtera kemudian Allah berkata ya Nuh innahu laisa min ahli kepada Nabi Nuh ulul azmi Allah menyapa dengan cara jambal kalau saya ngomong jambal paham ini ya langsung kepada Ibrahim juga sama ya Ibrahim kau Sada lawa Ibrahim engkau telah membenarkan mimpi itu ketika mau menyembelih Ibrahim menyeembelih Ismail kepada Nabi Isa bagaimana Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel sendiri Allah menyapa dengan cara jambal Tapi bagaimana Allah ketika menyapa Allah berkata Allah tidak bicara langsung menyebut namanya Seakan-akan Allah enggan untuk menyebut namanya langsung Itu menunjukkan betapa besar posisi Nabi kita Muhammad SAW di hadapan Allah SWT Kalau menggunakan bahasa orang awam Allah itu seakan-akan malu menyebut namanya langsung di hadapan Nabi kita Muhammad SAW Tapi kepada nabi-nabi yang lain Allah menyatakan namanya langsung Ini menunjukkan posisinya luar biasa Dan bagaimana hubungannya antara nabi kita dengan nabi Nabi sebelumnya Kalau kita baca tarikh At-Tabari Tarikh At-Tabari itu kitab Tarikh kitab sejarah yang paling klasik Menyebutkan nasabnya antara nabi kita dengan nabi sebelumnya Disebutkan Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Kusayi Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Luay Bin Galib Bin Fikhr Alias Kureks Bin Malik Bin Nadar Bin Kinanah Bin Huzaimah Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Maad Bin Adanan Bin Udad Bin Zaid Bin Yaqdir Bin Yaqdum Bin Hamasa Bin Nebed Bin Qaydar Bin Ismail Setelah menyebut Ismail Dokumen saudara kita yang di Israel sana Menyebut Yismael Yismael Bin Avraham Bin Terah Bin Nahor Bin Suruk Bin Ra'u Bin Pelek Bin Ever Bin Shela Bin Arpahsyad Bin Shem Bin Noah Kalau Bin Noah bukan Bin Peter Pan ya Bin itu artinya Bin dalam bahasa Arab Artinya anak Noah Nuh Bahasa Arabnya Ibraninya Nuh Ini menarik Disebut Nuh Ibraninya disebut Noah Pada masa zaman Nuh Allah memerintahkan Nuh Untuk membuat bahtera besar Barang siapa yang mengikut padanya Selamat Yang lain tanggelam Banjir besar Disebut Noah Peristiwanya sama Terjadi banjir besar Saya membaca juga Kitab Ba'wiswa Purana Nah ini kitab yang diakrapi saudara kita Penganut agama Hindu Kitab Ba'wiswa Purana itu kitab suci Menyebut tokoh juga Yang namanya Manu Tidak disebut Nuh Tapi Manu Makanya Manu dalam kitab Ba'wiswa Purana Itu juga diperintahkan Tuhan Untuk membuat bahtera besar Barang siapa yang masuk ke dalamnya Selamat Yang tidak tanggelam Kenapa catatan ini ada dalam Dokumen selain Quran Ini berarti Ini tokoh sejarah Yang pernah ada Meskipun penyebutan bisa Berbeda Ada kemiripan Saya tidak tahu kenapa Kok jadi Manu Tapi Nuhnya masih kelihatan Iya kan Tapi kita bisa tahu Ternyata Manu itu Nanti Yang akan Membawa manusia era sekarang ini Jadi Manusia era sekarang ini Adalah orang-orang Yang nenek moyangnya dulu Berada di Bahtera Nuh Dan itu orang-orang Hindu pun tahu Makanya kita ini disebut Manusia Paham? Manusia itu dari kata Manu Artinya orang-orang yang ikut Manu ini Jadi manusia Bahasa sangskirtanya itu manusia Kira-kira tahu Bahasa sangskirtan Nah bahasa Kalau seandainya ada yang Muallaf Hindu Pasti tahu yang saya omongkan Ini apa Jadi dalam kitab Bhagawat Gita Bhagawat Gita itu Kitab Hindu Dalam Katab Bhagawat Gita disebutkan Ucapan Krishna Ucapannya begini Yada Yada Hidharamash Gila Nirbhavat Barat Abyutanam Atharamash Dadatmanam Sridhamiyaham Paratranaya Sadunam Wanasaya Cadeskretam Dharma Samsapanartayu Sambhavami Yogi Yogi Itu kalau diartikan begini Wahai Arjuna Nama lain Arjuna itu Parata Parata Tahu kenapa sih kok namanya disebut Barata Yuda Tahu Apa artinya Barata Yuda itu kalau diterjemahkan Barata itu artinya Sama dengan Brother Tahu brother Apa itu brother Saudara Yuda itu artinya perang Jadi Barata Yuda itu artinya perang Saudara Paham Nah disitulah Krishna Bicara kepada Arjuna Bila kejahatan Merajalela Orang-orang suci Terdesak Tidak bisa mengamalkan kebenaran Maka Tuhan Akan mengirimkan utusannya Dari Dari Masa ke masa Ini sebetulnya Mirip dengan Mirip ya Bukan sama Mirip dengan konsep kenabian Kalau kejahatan itu tuh Merajalela Allah itu tidak rela Orang-orang benar itu terdesak Maka mengirimkan utusan Jadi ada Ada satu benang merah sebetulnya Meskipun tidak bermaksud Menyamah-nyamahkan Itu ajaran mereka Tapi kok ada sesuatu Berarti Oh makanya mereka menyebutnya Bukan Nabi Avatar Avatar itu kan tidak satu Saya masih ingat Apa yang Dulu dikatakan oleh Doktor Zakir Naik Doktor Zakir Naik itu Kalau ngomong dengan orang-orang Hindu di India Mengatakan Ada avatar yang kamu tunggu Tapi kamu baru belum terima Siapa itu avatar Avatar yang bernama Maham Mada Siapa itu Maham Mada Kalau bahasa Arabnya Muhammad Nah orang Hindu Masih mencari-cari Enggak nanti masih akan turun Avatar yang terakhir Tapi Tidak tahu siapa namanya Sudah tahu Tapi tidak mau Tahu Jadi ini menarik itu Disebut Manu Makanya muncul manusia Dan Manu itu Nanti membawa syariat Nah syariatnya itu Syariat Nabi Nuh Jadi ada meeting point Sebetulnya Dan Islam itu menyempurnakan Luar biasa Jadi sekali lagi Dengan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW Jaga iman ini dengan baik Kalau Yang menurut saya Paling penting adalah Tugas kita yang ada di Denpasar ini Mendakwahkan Islam Kepada siapa Kalau cerita mengenai Nabi Nuh Ada dalam kitab kita Di dalam kitab mereka Ada Manu Ini menjadi pintu Gerbang utama Supaya kita masuk Dalam dakwah kesana Dengan dakwah Bil hikmah Bil hikmah Kepada kaum Nasrani Kita bisa berdakwah Karena cerita Nabi Nuh Juga ada dalam kitab mereka Dan itu Bisa berdakwah dengan Bil hikmah Tugas kita Dakwah keislaman ini Jangan hanya Seputar kita 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 Kembali kita lagi Itu memang perlu Tetapi kalau Begini terus Kapan Islam berkembang Para sahabat Nabi Tidak berdakwah Hanya di seputar Mereka sendiri Tapi keluar Keluar Sampai-sampai Nabi memerintahkan Kepada sahabatnya Salman Al-Farisi Untuk berdakwah Kepada kaumnya sendiri Orang-orang Persia Jadi ini luar biasa Dakwah itu keluar Bukan berputat Disitu 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 Memang Kita harus Punya ilmunya Kalau tidak punya ilmunya Jangan coba-coba Nah itu Ibaratnya bertempur Harus tahu senjata lawan Kalau tidak tahu senjata lawan Nah kita bisa kemakan Jadi sekali lagi Dakwah Islam itu harus Tetap berlanjut Dan Lebih berharga Seorang yang non-muslim Kemudian menjadi muslim Itu dihadapan Allah Amat luar biasa Itu jihad yang luar biasa Maka Dengan demikian Mudah-mudahan kita Semakin tersadarkan Bahwa Islam itu Bukan hanya untuk saya Islam itu Untuk kita Untuk semua Quran itu Bukan untuk saya Tapi Quran itu Untuk semua Nabi Muhammad juga Bukan untuk saya Sorga bukan untuk saya Tapi sorga untuk Semua Siapa yang menyambutnya Bahagia Siapa yang menolaknya Allah yang akan menghukumnya Jadi dakwah itu Untuk semua Kita ini kebanyakan Kebanyakan kita Saya kalau mengkritik Yang mengkritik Kalau kita ini Hanya punya nafsu Sorga untuk saya Hidupnya ini egois Padahal Allah saja maunya Semua itu Bisa masuk Sorga Kecuali bagi mereka Yang tidak mau Masuk sorga Maunya Allah itu Kalau semuanya Masuk sorga Tugas kita ini Harus melanjutkan Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Meskipun Sedikit Bisa memotivasi kita Untuk Semakin mencintai Islam Dan mendakwakan Islam Saya kira demikian Dan saya akhiri Dengan doa Penutup majlis Atau ada yang mau tanya Ada sesi tanya-jawab Tidak ada Kalau tidak ada Saya tutup dengan doa Penutup majlis Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!